Jalan hidup memang tidak ada yang tahu, kadang terpuruk, tapi beberapa tahun kemudian berjaya, seperti yang dialami striker Arema FC Kus Hediah Ryudo. Pemain minan Akademi Arema ini pernah mengalami masa sulit saat belum bermain di Liga 1. Tepatnya pada tahun 2017, saat itu Yudo merasa dititik jenuh bermain sepak bola. Tahun ini sempat galau, main bola kok begini-begini saja, pengen kerja karena sudah menikah, jadi punya tanggung jawab menghidupi keluarga. Akhirnya saya terima tawaran Perseka Metro FC dan dapat pekerjaan honor di PDAM Kabupaten Malang. Tapi tidak lama waktu itu sempat gali pipa untuk pelanggan PDAM Ujar Ryudo. Manajemen Perseka Metro FC memberikan pekerjaan sampingan kepada pemainnya sebagai honorer PDAM Pemadam Kebakaran Hingga Dispora. Tujuannya agar pemain dapat penghasilan tambahan di luar sepak bola karena gaji di Perseka tidak terlalu tinggi. Pada 2018, dia melanjutkan petualangannya ke Kalteng Putra. Di salah titik balik karirnya, Yudo berhasil membawa Kalteng Putra promosi dan dipinang klub kasta tertinggi PSS Seleman tahun 2019. Saat itu di PSS, saya merasa percaya diri ternyata saya bisa bermain di kasta tertinggi. Alhamdulillah tahun ini bisa ke Arema, tim asal saya ujarnya. Di Arema, ia langsung menjadi idola baru Aremania. Selain Putra Daerah dan Alumi Akademi Arema, dia punya karakter ngeyel yang disukai supporter. Dari tiga pertandingan awal Sopi Liga 1, Yudo menjadi pemain tersubur Arema dengan mencetak dua gol. Berkat penampilan konsistennya, Yudo dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di bawah Asun Sintayyung bersama empat pemain Arema lainnya. Terima kasih telah menonton!